Ya, selamat bertemu kembali ya dalam story abad putri kali ini dengan judul Pembaca puisi menyiksa syair Pembaca puisi menyiksa syair Retro, kuno, klasik Lampau tertata Retro, kuno, klasik Tersimpan dalam pustaka Retro, kuno, klasik Menyisip dalam pikiran alfa, lufa Retro, kuno, klasik Menyiksa Dalam Pembah Haruan Kita bersuara seperti suara-suara yang tak ingin lepas dari ikatan Kita gaguh, kita bisu, kita diam Kita tak mengerti sebuah kata, kita tak mengenali lingkarannya, kita tak mengenali rentetannya, kita tak mengenali lingkupannya Sebuah suara, sebuah bunyi, sebuah hening Kita selalu menyiksa kata Dalam buayan-buayan yang dinyatakan indah, menyiksa, menghibur Kemudian kita akan melupakan Dalam sebuah tingkatan pemahaman bahwasannya Syair Syair, syair indah pernah dicipta Syair, syair yang sudah kuno Nafas, nafas Hening Nafas, nafas Panjang Nafas, nafas Pendek Nafas Hening Membaca sebuah syair Menemukan kata yang terangkai Dalam bias Bias Seperti kecantikan dalam sekopak bunga Seperti taman yang indah Bukan taman pot Bukan taman yang ada di tengah lautan Atau tanaman yang hidup di dalam air, di dasar lautan Syair itu belum tergali Syair itu belum menyelam Syair itu hanya terbatas pada nafas Dimana ia bisa bernafas Dimana ia bernafas tanpa bantuan Dan alat bantu Kemudian rangkaian kata itu Membaca puisi Menyiksa syair Ketika ia berenang Tercebur ke dalam danau Keindahan itu Bukanlah keindahan yang nampak di dalam Pandangan Liar Sambil bernafas Tanpa bantuan Retro kuno klasik Permainan keindahan Tanpa alat bantu Pernafasan Solvater Jakarta Jakarta 2020 Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati